Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube saya baru selesai membuat running led 12 volt dengan menggunakan bulb sen 12 volt atas permintaan salah satu dari kalian saya menggunakan sen bulb dan sebagai penguatnya saya menggunakan IC uln 2004 dan 555 sebagai pembangkit pulsa untuk membuat pembangkit pulsa bisa kalian lihat video saya disini kita lihat komponen yang digunakan agar mudah saya menggunakan uln 2004 ini saya dapat sekitar 1200 per piece dengan spesifikasi arus maksimumnya sampai 500 miliampere lumayan jadi bila kalian menggunakan senbal kira-kira maksimum sekitar 6 watt Oke kita lihat hasilnya karena saya menggunakan uln 2004 jadi baltkamen anoda atau positif kebalikan dari 4017 Oke saya menggunakan tegangan 12 volt dan ini groundnya perhatikan ya sudah nyala dan speednya dapat kalian atur mana ini obeng kecilnya Oke saya atur speednya lebih cepat dan ini yang paling cepat saya perlambat lagi ini baltkamen 12 volt sesuai permintaan saya coba matikan perangannya lumayan bukan bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng ke rangkaiannya seperti ini pembangkit pulsanya saya menggunakan IC 555 sangat sederhana dan besara komponen ini speednya sesuai contoh di awal video tadi dan sebagai penguat arus saya menggunakan uln 2004 dan dengan uln ini baltkamen dapat kalian ganti dengan net HPL maksimum 5 watt dan ingat yang digabung positifnya seperti ini oke tidak perlu saya jelaskan mudah sekali lalu penyeloderannya pertama tentunya kalian tes dahulu bulb yang akan kalian gunakan lalu kalian tekuk saja pin 4017 nya dan akan saya gabung dengan 555 sebagai pembangkit saya pulsa saya gabung VCC 555 pin 8 dengan 4017 pin 16 kemudian pin 355 sebagai output clock ke pin 144017 lalu ground pin 1555 ke pin 1513 dan pin 8 dari 4017 lalu ground pin 1555 ke pin 1513 dan pin 8 dari 4017 lado kita kemudian kalian teguk wln 2004 nya kecuali pin 2 dan pin 8 seperti ini lalu kalian gabung 4017 dengan wln dengan patokan pin 14017 kepin 7 uln2004 dan yang ketinggalan kalian solder pin 2 uln dengan pin 104017 kemudian beri kabel pada pin 9 sampai pin 16 pada uln ingat pin 9 sebagai common vcc output selamat menikmati setelah itu saya beri headstring agar tidak tertarik-tarik lalu tinggal kalian pasang kebal urutan balbnya terserah kalian saya misalkan ini balb 1 saya solder ke pin 12 uln balb 2 ke pin 11 uln balb 3 ke pin 13 uln balb 4 ke pin 16 uln balb 5 ke pin 15 uln balb 6 ke pin 10 uln dan terakhir balb 7 ke pin 14 uln selesai tinggal kalian recheck dan coba sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati